Donald Trump secara resmi akan maju menjadi calon presiden dari Partai Republik. Pengukuhan Trump sebagai capres berlangsung dalam konferensi Partai Republik di Milwaukee pada Kamis malam waktu Amerika Serikat 19 Juli pekan lalu. Selama pidatonya yang berdurasi lebih dari 90 menit, Trump membahas beberapa isu kebijakan, termasuk topik yang hangat bagi banyak warga Amerika. Kita tidak akan membiarkan pria bermain di cabang olahraga wanita, kata Trump, yang disambut tepuk tangan meriah dari pendukungnya. Tak seperti di Indonesia, yang kebanyakan partai-partainya tak punya ideologi yang jelas. Di Amerika, perbedaan ideologi antara partai yang satu dengan partai yang lain bisa dibedakan secara gamblang. Partai Republik yang mengusung Trump sebagai capres dikenal sebagai partai kalangan konservatif yang sangat keras dalam menjalankan aturan agama. Tak cuma anti-LGBT, Partai Republik juga sangat menentang aborsi dan pernikahan sejenis. Para pemilihnya cenderung homogen, yakni warga kulit putih saja, terutama yang punya paham white supremacy. Berbanding terbalik dengan Republik, Partai Pesaing Trump, yakni Demokrat, dikenal sebagai partai kalangan liberal yang sangat permisif pada LGBT dan aborsi. Pemilihan Demokrat juga lebih beragam karena berasal dari berbagai kalangan, terutama yang selama ini termarginalkan di Amerika. Dari mulai warga kulit hitam, agama minoritas, hingga kaum LGBT. Dalam isu LGBT, Demokrat mendukung tak adanya batasan bagi atlet transgender, termasuk dari mereka yang terlahir sebagai laki-laki secara biologis untuk bertanding di perlombaan wanita. Pada bulan April 2024, pemerintahan Joe Biden membuat peraturan baru yang ditujukan untuk melindungi mahasiswa LGBTQ+, dan mengubah cara di mana tuntutan pelecehan dan penyerangan seksual diadili di kampus. Namun, yang paling mencolok dari perubahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan yang mencegah sekolah memberlakukan larangan total terhadap atlet transgender yang ingin bertanding melawan atlet wanita. Nah, aturan inilah yang ingin diubah oleh Trump. Jika nantinya ia terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat pada periode 2025-2028, menurut Associated Press, Trump telah berjanji untuk menyingkirkan atlet transgender dari olahraga wanita. Dan menambahkan bahwa jika terpilih, ia akan meminta Kongres untuk meloloskan undang-undang di tingkat federal yang menetapkan bahwa hanya ada dua jenis kelamin sebagaimana ditentukan oleh kelahiran. Federasi Renang Amerika Serikat sendiri memperbarui aturan mereka untuk para perenang elit pada Februari 2024 yang mengizinkan perenang transgender untuk bertanding dalam perlombaan elit. Bersama dengan sejumlah kriteria yang bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan. Isu soal atlet transgender terakhir pria yang ikut di perlombaan wanita gencar jadi sorotan akibat dia Thomas. Pada Maret 2024, Thomas menjadi perenang transgender pertama yang memenangi Lomba Gaya Bebas 500 Yard, kejuaraan EV League untuk kategori perempuan. Selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2018, Thomas sempat bertanding untuk tim pria Pennsylvania sebelum memulai terapi pengganti hormon pada tahun 2019. Saat masih bertanding sebagai laki-laki, Thomas bisa dikatakan hanyalah pecundang. Tapi, sejak bertransisi menjadi perempuan, dia telah memecahkan sejumlah rekor untuk tim renang kampusnya. Lebih dari 300 perenang tingkat kampus, tim AS, dan Olimpiade menandatangani surat terbuka untuk mendukung Thomas dan semua perenang transgender dan non-binary. Tetapi, sebagian atlet dan organisasi menyatakan kekhawatiran mereka tentang inklusi trans dalam olahraga. Sejumlah teman satu tim Thomas dan orang tua mereka menulis surat tanpa nama yang mendukung haknya untuk bertransisi. Namun menambahkan bahwa tidak adil bila Thomas dibolehkan berkompetisi sebagai perempuan. Tahun 2023 lalu, atlet angkat bersih Laurel Hubbard dari Selandia Baru menjadi transgender pertama yang terbuka dengan identitasnya untuk bertarung di Olimpiade pada kategori jenis kelamin yang berbeda dari gender lainnya. Pada Olimpiade Tokyo 2020, Hubbard tampil di cabang angkat besi. Ia turun di kelas di atas 87 kg, putri. Sayangnya, Hubbard tidak berhasil merebut mendali. Sejak awal, nama Hubbard mencuri perhatian. Memang bukan karena potensinya merebut mendali. Atlet berusia 43 tahun itu justru jadi perbincangan karena berstatus atlet transgender. Sepanjang sejarah Olimpiade, baru Hubbard yang menjadi atlet transgender yang berani melakukan hal itu secara terbuka. Perbedaan tentang inklusivitas terhadap perempuan transgender dalam olahraga kategori perempuan telah membelah opini baik di dalam maupun di luar lingkungan olahraga. Banyak yang beranggapan perempuan trans tidak seharusnya berkompetisi dalam olahraga perempuan karena mereka memiliki keuntungan fisik. Hasil riset menunjukkan bahwa perempuan transgender tetap mempertahankan keunggulan dalam kekuatan, daya tahan, kekuatan kapasitas paru-paru, bahkan setelah menekan testosteron. Namun, ada yang berpendapat olahraga seharusnya lebih inklusif, tak terkecuali untuk kaum transgender. Terlepas dari keinginan Trump yang ingin mengeluarkan larangan bagi atlet wanita transgender bertanding di perlombaan kategori wanita, Saat ini, setidaknya sudah ada 24 negara bagian yang memiliki undang-undang yang melarang wanita dan anak perempuan transgender berkompetisi dalam kompetisi olahraga wanita. Salah satu negara bagian yang sangat keras menentang partisipasi perempuan transgender dalam perlombaan perempuan adalah Kansas. Sejak Juli 2023, Kansas menerapkan undang-undang tentang pembatasan hak-hak kelompok LGBTQ yang diajukan oleh para legislator asal Partai Republik. Larangan yang berlaku di Kansas itu mencerminkan pengaruh dari kaum beragama konservatif yang terlihat dalam platform 2022 milik Partai Republik di Kansas. Dalam pernyataannya, mereka menyatakan, Kami percaya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kami berharap saat ini seperti yang terjadi pada 1960. Dan Anda tahu bahwa Johnny adalah anak laki-laki, sementara Mary adalah anak perempuan. Dan sudah seharusnya seperti itu. Ujar legislator John Apley, anggota Partai Republik yang berusia 70 tahun dalam suatu kesempatan. Selain di dalam negeri Amerika Serikat, sudah ada beberapa badan olahraga dunia yang melarang atlet perempuan transgender untuk berpartisipasi di perlombaan kategori wanita. Salah satunya seperti yang dilakukan Federasi Atletik. Sejak Maret 2023, badan atletik dunia resmi melarang atlet transgender untuk mengikuti pertandingan atletik perempuan. Karena khawatir memiliki keunggulan yang tidak adil dalam kompetisi. Dewan telah sepakat untuk mengecualikan atlet transgender laki-laki atau perempuan yang telah melalui masa pubertas laki-laki. Dari kompetisi peringkat dunia perempuan mulai 31 Maret tahun ini. Kata Presiden Badan Atletik Dunia, Sebastian Koe, pada 23 Maret 2023. Koe mengatakan bahwa keputusan untuk mengecualikan atlet transgender itu didasarkan pada kebutuhan menyeluruh untuk melindungi kategori perempuan. Sementara itu, pada Juni 2023, badan renang dunia memutuskan untuk melarang perempuan transgender dari kompetisi elit cabang olahraga tersebut jika trans puan itu pernah mengalami masa pubertas pria. Pelarangan atlet perempuan transgender berkompetisi di perlombaan wanita di tingkat dunia ini disambut baik oleh kelompok kampanye Fair Play for Women. Mereka berharap, Federasi Nasional di Amerika Serikat juga mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Dewan Atletik Dunia untuk memulihkan jalur bakat bagi anak perempuan dan remaja putri demi mengembalikan olahraga yang adil bagi perempuan dari segala usia. Ini adalah hal yang tepat untuk perempuan dan anak perempuan, sesuai dengan semua bukti ilmiah dan akal sehat, kata pihak Fair Play for Women. Sekian video dari kami, jangan lupa like dan subscribe, serta selalu nyalakan notifikasi untuk konten-konten kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton!